Pemperontakan PKI di Madiun Pemperontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia Pemperontakan ini juga melibatkan tokoh politik nasional yaitu Amir Syarifuddin Yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun Yaitu jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapatkan dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville Pihak Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda adalah pihak yang diuntungkan Sedangkan Indonesia sebagai pihak yang dirugikan Setelah mundurnya Amir Syarifuddin dari Kabinet Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta untuk menjadi Perdana Menteri Dan membentuk Kabinet baru Mendapati hal tersebut Amir tidak sepakat Dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR Front tersebut merupakan sebuah organisasi masa gabungan dari PSI, Pesindom, Partai, Buruh, Sobsi, Barisan Tani Indonesia, dan PKI Pada 18 September 1948 Musuh didukung oleh Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh PKI Memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun dan diiring dengan pengibaran bendera merah Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun Dimulai pada pukul 3 subuh Kesatuan PKI mulai menduduki tempat-tempat penting di Madiun Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum palo arit ini terlalu anarkis Seperti penangkapan pejabat pemerintah Perwira TNI Pemimpin partai Alim ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar-besaran Bahkan diantaranya dimasukkan ke sumur dan dijadikan kuburan masal Kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI mencapai puncaknya pada tanggal 13-16 September 1948 Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi Pimpinan Barisan Banteng Yang anti-FDR Diculik kemudian dibunuh Pada 19 September 1948 FDR atau PKI dibawah pimpinan musuh dan Amir Syarifuddin mengumumkan Berdirinya negara Republik Soviet Indonesia Dengan mengarahkan ribuan anggota satuan TNI yang memihak pada komunis Mereka menyerang dan berhasil merebut kota Madiun Dan menjadikannya ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR Pada 15 September 1948 Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto untuk menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta Yang juga membawahi wilayah Semarang, Pati, dan Madiun Pada 19 September 1948 Presiden Soekarno Dalam pidato yang disiarkan melalui radio Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk memilih Muso atau Soekarno-Hatta Yang artinya Memilih PKI Atau setia kepada Republik Indonesia Yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta Selanjutnya, pemerintah melakukan penumpasan Dengan melancarkan operasi militer Serta melarang penerbitan surat kabar Yang berhaluan komunis Pada 30 September 1948 PKI berhasil ditumpas Kota Madiun dan sekitarnya Berhasil dibebaskan dari Kekuasaan pemberontak Muso akhirnya tertembak mati Dalam sebuah penghubungan Yang dilakukan oleh TNI Pada tanggal 31 Oktober 1948 Di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur Sedangkan Amir Sharifuddin Suribno Serta beberapa orang lainnya Tertangkap di daerah Purwodadi Pada tanggal 29 November 1948 Dan kemudian dijatuhi hukuman mati Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh